Komisi 2 DPRD Kabupaten Kota Baru melaksanakan rapat kerja dengan Dinas Perhubungan dan Sat Lantas Pores Kota Baru terkait kecelakaan lalu lintas yang kerap terjadi di Tanjakan Baharu. Rapat ini menyepakati beberapa solusi sebentara untuk menekan angka kecelakaan di kawasan tersebut salah satunya pembatasan jam operasional truk. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Kota Baru, Abu Suwandi mengatakan truk akan dilarang melintas di Tanjakan Baharu pada saat kondisi lalu lintas sedang ramai. Ada pun pebatasan jam operasional truk diberlakukan antara pukul 6 sampai pukul 9 pagi, kemudian antara pukul 14 sampai pukul 17 sore. Itu terkait dengan kejadian yang sering terjadi di Tanjakan Baharu. Jadi dari hasil apalagi itu bahwa kita akan ada namanya dari pihak powerpores dan pihak perhubungan akan adanya realisasi. Realisasi yaitu truk tidak akan diberikan lewat pada saat jam realisasi yaitu pagi jam 6 sampai jam 9. Dan siangnya itu jam 2 sampai jam 5. Itu sementara solusi yang bisa diambil. Itu yang pertama terkait dengan... Sementara terkait pelebaran jalan pihaknya akan mengadakan rapat kerja lanjutan dengan memanggil lintas PWPR dan kontraktor untuk segera bisa dilaksanakan karena pembebasan lahannya sudah selesai. Dasar Pitriah, Duta TV, Kota Baru